Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peripun kabar itu lor Sobat Besti Semoga sehat semuanya Panjang umurnya Dan juga rezekinya Lancar semuanya Amin Pembangunan Stadion Gelora Dahar Jaya Tiga Diri sudah Melampaui dari Batas waktu yang telah Disepakati yaitu tanggal 21 Desember 2023 Akan tetapi Pekerjaan yang belum selesai Pembangunannya tetap Dilanjut Terlihat untuk pemasangan free cash Toda tribun penontonnya sudah rampung Tinggal finishing untuk pelamiran free cash tribun penonton Dan sebelum dilanjut untuk proses pemasangan single seed di tahap keduanya Untuk tahap keduanya sudah disiapkan dana yang siap untuk didelontorkan senilai 70 miliar Dan menurut informasi yang didapatkan tahap keduanya akan dilaksanakan pada tahun depan di bulan Februari kemungkinannya ya setelah pemilu Terlihat untuk penanaman rumput stadion Gelora Dahar Jaya Tiga Diri ini sudah hampir selesai yang dilakukan oleh PT Lestarindo Soccer File dan akan dilanjut untuk pemeliharaan Jadi ini terus berlanjut Karena yang paling terpenting adalah pemeliharaan rumput lapangannya Bukan hanya untuk penanamannya saja Jos Kediri Dan untuk atap tribun penonton di tahap pertama ini Ini hanya di tribun VVIP dan juga sisi sebelah timur tribun penonton Ini sudah terpasang Kemudian akan dilanjut lagi untuk full memutar atap tribunnya di tahap selanjutnya Terima kasih telah menonton! Nah ini terlihat juga untuk sisi pojok lapangannya sudah dipasang bendera Pada pojok dulur Terlihat juga untuk garis putih lapangannya Ada yang sudah dicat ya warna putih Dan ini kita lanjut untuk melihat editan-editan dari stadion Gelora Dahar Jaya Tiga Diri ya tulur Hehehe Boleh di skip jika tidak menyukainya Matur suun Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 selesai di tahap pertamanya dan ini terlihat desain yang sudah disepakati untuk Stadion Gelora Dha Jaya Tiga diri ya seperti inilah desainnya yaitu full atap tribun penonton dan untuk pengerjaannya akan dilakukan di tahap kedua sampai selesai kita doakan saja semoga pembangunan Stadion baru Gelora Dha Jaya Tiga diri ini lancar tanpa ada halangan dan juga bisa rampung sesuai target yang diharapkan dan juga untuk para pekerjanya semoga yang mengerjakan Stadion Gelora Dha Jaya Tiga diri ini diberi kesehatan, kelancaran dan juga keselamatan dalam pembangunan Stadion ini dan jika Stadion ini sudah jadi diharapkan bisa menjadi kebanggaan klub ke diri raya khususnya untuk supporter ke diri oke sampai disini dulu video dari channel keluarga mono tentang informasi Stadion Gelora Dha Jaya Tiga diri mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh